Penyangkalan diri tidak hanya meliputi panca indera Yang memungkinkan kita berkontak dengan dunia luar Apa yang kita makan, kita rasakan, kita dengarkan Melainkan juga meliputi indera batin Fantasi, imajinasi, dan ingatan kita Itu pun harus kita atur untuk selalu terarah kepada hal yang baik, kepada Tuhan Banyak dari antara kita yang masih begitu mengingat Kejadian 10 tahun, 20 tahun, bahkan lebih daripada itu Yang menyakitkan kita Dimana kita dilukai, kita dihianati Dan itu membuat kita begitu terbelenggu Dengan segala kemarahan, dendam, dan emosi negatif lainnya Tapi kita lupa pada begitu banyak kebaikan Yang sudah kita terima dari banyak orang Bahkan ratusan ribuan yang kita terima hingga saat ini Penyangkalan diri untuk mengatur ingatan Termasuk memilih untuk mengingat yang baik Sehingga kita lebih mudah bersyukur